bentuknya tuh kayak monyet gede matanya itu nggak nyala jadi mukanya karena gelap gitu ya jadi nggak kebentuklah mukanya seperti apa dari situ Mas Birin itu mau ngerai jendelanya itu bukan susu kubroh 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 ketakutan Sampai jumpa di video selanjutnya Hai sandan kelawan panggung masih di suasana tahun baru 2024 ini dan malam hari ini ada satu cerita buat nemenin kawan-kawan semuanya barangkali mau beristirahat atau yang mau beraktivitas semalam selamat beristirahat selamat beraktivitas juga nah ini ada satu cerita datang dari Mas Sobirin Mas Sobirin itu mengalami satu kejadian atau pengalaman horor sewaktu dia bertandang atau berkunjung lebih tepatnya menginap di salah satu rumah kawan kerjanya waktu itu kejadiannya belum lama sekitar tahun 2015 kemarin Mas Sobirin itu bekerja di sebuah perusahaan gitu perusahaan kecil kayak ya semacam perusahaan rumahan begitulah tapi skalanya agak lumayan ya karyawannya lumayan banyak ada sekitar 20 karyawan di sana beberapa karyawan itu juga dari luar daerah waktu itu dan Mas Sobirin sendiri itu salah satu karyawan yang berasal dari luar daerah pengalaman ini dialami Mas Sobirin di daerah Purwokerto sementara Mas Sobirin sendiri itu aslinya orang Brebes nah Mas Sobirin kesana bekerja disitu karena ada info dari saudara kebetulan di apa namanya di Purwokerto sana Mas Sobirin itu ada saudara Paman lebih tepatnya dan waktu itu Mas Sobirin ditawarin RIN manggilnya BIRIN ya RIN mau nggak kerja katanya mau kerja apa Paman kerja ini 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 ya sudah man tak coba katanya yaudah kamu kesini katanya begitu akhirnya menuju dari Brebes ke Purwokerto sana ditemuin tempat kerjanya tersebut yang kebetulan pemiliknya itu juga kenal sama pamannya akhirnya ya sudah Mas Sobirin pun bekerja disitu ya awal-awal ya baru kenal beberapa orang sampai akhirnya Mas Sobirin itu mengenal satu temannya orangnya tuh enak orangnya itu kocak eh easygoing gitulah orangnya nyantik banget namanya Mas Samsul ada satu lagi Mas Arya yah inilah diantara semua gitu yang lain itu usianya udah lumayan cukup jauh ya 10 tahun lebih tua yang seumuran sama Mas Birin waktu itu ya cuma si Samsul Arya sama ada beberapa lah tapi kayaknya beda selera jadi Mas Birin sendiri nggak terlalu deketlah sama mereka itu ya kenal-kenal cuman deketnya biasa misal makan siang makan bareng rokok bareng nongkrong bareng itu mereka berdua itu ada sih Samsul sama satunya tuh Arya tadi nah suatu saat yang namanya waktu itu Mas Birin Birin sendiri udah sekitar dua minggu ya bekerja di tempat itu ya nggak lama semenjak kedatangannya Mas Birin lah kisaran sekitar dua minggu tapi Mas Birin itu belum tahu rumahnya Samsul dimana rumahnya Arya dimana mereka cuman cerita daerah ini daerah ini gitu doang tapi mereka tuh nggak tahu masih di area Purwokerto disitu ya dan akhirnya Mas Birin pun mengajukan sebuah ide waktu itu Sul ya katanya aku tuh pengen main ke rumah kalian ya udah main tinggal main aja kata mereka seperti itu wah terus mau ke rumahnya siapa nih ke Samsul dulu aja nih enak kata si Mas Aryanya begitu ya ke rumahnya Samsul itu enak masih banyak kebun disana gitu iya sul enak sul boleh nggak sul main kesana boleh banget katanya ayo mau kapan katanya begitu kata si Mas Samsul kita kan libur hari minggu gimana kalau misal Sabtu sore sepulang kerja kita ke rumahmu gitu nginep disana boleh nggak oh boleh banget kata Mas Samsul ayo ayo minggu ini ya minggu ini ya kata si Mas Samsul ya 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 kamu juga ikut ya ya siap kata Mas Arya jadi mereka bertiga merencanakan minggu ini karena besoknya libur si apa si Mas Birin itu main ke rumahnya Mas Samsul nah sebelum itu Mas Birin juga Oh ya selama di Purwokerto sana Mas Birin di awal-awal kerja namanya ya belum ada dana masuk begitu ya belum gajian Mas Birin itu masih nebeng sama pamannya waktu itu jadi Mas Birin mau pergi pun harus izin duluman Paman aku mau Pak Le gitu ya Pak Le aku mau nginep di salah satu rumah temanku namanya Samsul di daerah ini Oh ya sudah kata pamannya katanya begitu siap-siaplah waktu itu dari Sabtu pagi itu udah ya bawa baju segala macam soalnya mau nginep kan hari Sabtu mereka ketemu lagi Mas Arya itu bawa motor siapa sih Mas Samsul juga bawa motor Mas Birin itu belum ada belum ada kendaraan jadi sementara ini pulang pergi itu dianterin sama pamannya kebetulan sejalur sama pamannya itu mau berangkat kerja waktu itu nanti pulangnya gampang lah kadang dijemput sama pamannya kadang juga naik angkot atau apa bisa nyampe jalan sedikit lah kata si Mas Birin tadinya hari itu hari Sabtu semuanya udah dipersiapkan sampai sore Mas Birin itu udah Wah excited lah aku seneng ini aku mau main ke rumahnya Samsul baru kali ini aku nginep di rumah warga gitu ya selain saudaraku selain pamanku ini adalah rumah temanku Samsul dan menurut cerita-ceritanya Arya rumahnya Samsul itu enak masih asri masih banyak kebun di kanan kirinya begitu oke deh udah semangat banget hari Sabtu pun selesai mereka kalau hari Sabtu itu pulangnya itu agak sedikit lebih cepat sekitar jam tiga setengah tiga itu udah beberes semua jam tiga mereka pulang dan begitu pulang langsung mereka berangkat menuju ke rumahnya Samsul Mas Birin sendiri itu dibonceng sama Samsul jalanlah mereka kesana dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk supertanks Kelapak Horror terima kasih banyak semuanya semoga kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya amin baik kita lanjut lagi ceritanya singkat cerita mereka pun sampai di kampungnya Samsul ya Mas Birin begitu masuk ke gerbang oh daerah sini dari tadi kan sibuk ngapalin jalan ya oh lewatnya sini 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 ya wis aku ingetlah sampailah di gerbang desa eh apa namanya daerahnya Samsul itu kanan kiri masih ada sawah kayak gitu kebun-kebun itu masih banyak di sana masuk gitu ternyata lumayan cukup jauh ada mungkin sekitar dua kilometer baru ngelewatin kayak semacam gang begitulah tapi muat buat mobil kalau papasan enggak muat masuk ke sana di ujung sana disitulah rumahnya Samsul berada rumah tua rumah tua dalam artian itu begini kemungkinan rumah itu tuh dibangun sekitar tahun enam puluhan gitu ya setelah apa namanya cari tahu Mas Birin itu tahu aku tuh tahu rumah-rumah kayak gini di kampungku modelnya seperti ini juga ada katanya begitu ya tahun-tahun segitulah kata si Mas Birin Oh rumah begini kanan kirinya itu masih ada kebun di sebelah kalau ngadep ke rumah ya di sebelah kanan itu kebun ada pohon mangga gede-gede ada pohon kelapa macem-macem itu enak bersih dibawahnya rapi banyak anak-anak kecil juga main disitu sore-sore di sebelah kirinya itu ada kebun rumah-rumah-rumah kesana itu sawah wah emang beneran enak Oh ya di depan rumah Mas siapa Mas Samsul sendiri itu ada tetangga tetangganya ya rumahnya tapi ya nggak rapet-rapet ada tanah-tanah kosong lah seperti itu Wah ini enak banget kata si Mas Birin Mas Birin juga seneng enak nih enak gitu cuman gimana ya keluarganya Samsul enak atau enggak gitu ada pertanyaan seperti itu pulanglah Mas Samsul kesana Assalamualaikum gitu Bapak sama ibunya masih di dalam terus mungkin Mas Samsul ngomong ya Pak Bu itu di depan ada temanku ada Arya sama Birin mereka berdua keluar si Mas Birin Mas Arya pun adep ya salim begitu Birin Pak teman kerjanya Samsul katanya Oh ya ya silahkan 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 masuk silahkan masuk Nah Mas Samsul itu punya kamar sendiri kamarnya itu kamar paling depan kamar paling depan sebelah kanan gitu ya sebelah kanan berarti dekat kebun situ itu mereka masuk ke sana kok kamarnya Samsul lumayan cukup rapi ya ukuran itu standar ranjang itu cuman muat buat satu orang Hai ranjang apa namanya pokoknya itulah ya sesukup buat satu orang kalau dipaksain dua orang masih muatlah disitu nah di atas ranjang itu ada jendela yang dibuka begini itu langsung terlihat kebun disana tuh anak-anak lagi pada main dan waktu itu jendelanya memang kondisinya itu masih terbuka karena masih lumayan cukup terang ya baru sekitar setengah 4 jam 4 sore lah seperti itu Mas Birin dan kawan-kawan masuk ke dalam kamar sana narok barang segala macam setelah itu mereka pun duduk-duduk di teras jalan-jalan ngiterin ya di sekitaran rumahnya Mas Samsul Mas Birin itu enggak henti-hentinya itu ngomong Sul enak ya Sul kampungmu enak ya Sul ya iya enak ya beginilah gitu kalau sore enak begini cuman kalau udah malam serem kata si Mas Samsul begitu serem kenapa katanya ya namanya kampung begini ya pasti sepi kata si Mas Samsul masih lumayan cukup rawan disini adang itu kan ya kawanan maling atau apa itu kalau misalnya udah melakukan aksinya ya ini buat akses larinya soalnya mereka tuh gampang ke sawah sana katanya begitu oh begitu ya tapi hal itu enggak masalah buat Mas Birin ya sore hari sore makin tiba Mas Birin dan kawan-kawan pun bersih-bersih disana pada mandi dan yang lain-lain dan singkat cerita malam hari pun tiba bener-bener suasana yang uh nyaman banget menurut Mas Birin ya Mas Birin sendiri itu rumahnya itu di deket jalan raya jadi kebayang mungkin perbandingannya lumayan cukup ini di pamannya disana di Purwokerto itu juga deket jalan raya dimana gak ada tanah kosong disitu banyak pedagang banyak polusi udara segala macem nah begitu ngeliat rumahnya Mas Samsul ini tuh rumah idaman banget malam begini malah enak tenang pohon bambu juga masih banyak malam-malam mereka nongkrong di teras ngopi ngopi angin berhembus pohon-pohon apa namanya pohon bambu kayak gitu tuh pada bunyi daunnya pohon mangga di samping rumah pohon kelapa waktu itu plus bulan ada bulan meskipun belum full purnama tapi itu udah lumayan cukup naik ya di jam 8 malam waktu itu itu lumayan cukup menerangi disana wah itu enak banget ya duduk di teras lah mereka ngobrol-ngobrol Mas Birin juga ya mendengarkan apa yang diobrolin Arya sama Samsul cuman ngedengerin dong Mas Birin itu sebagian separuh jiwanya itu nikmatin apa yang ada disana lah sebagian lagi ngedengerin cerita teman-temannya tersebut sampai akhirnya Mas Samsul itu ngomong kita disini jangan sampai terlalu malem ya kata Mas Samsul loh kenapa Sul harapannya Mas Birin kan bisa selama-lamanya maksudnya disitu ya sampai jam berapa kek kalau bisa kita tidur disini gitu itu pikirannya Mas Birin awalnya tapi ternyata Mas Samsul itu enggak boleh Bro jangan malem-malem katanya loh kenapa Sul emang kenapa Sul padahal enak lo disini Sul aku sendiri sebenarnya enggak maksa aku eh aku sendiri sebenarnya enggak ngelarang kata Mas Samsul cuman ya gimana ya kata Mas Samsul ya gimana-gimana gitu cerita-cerita kenapa ada setan gitu terus ada yang maling itu tadi ya dua-duanya kata Mas Samsul yang serius Sul yang serius jangan bercanda begitu lah beneran-beneran ya aku cerita kemarin cuman yang enak-enaknya aja kata Mas Samsul tapi kan kalau malem ya beda lagi lah kata Mas Samsul aku aja jarang nongkrong disini kalau malem-malem kata Mas Samsul emang kenapa Sul Mas Samsul itu terlihat sering nengok ke arah samping Mas Samsul ngadepnya ke depan sana ya berarti samping kiri itu kalau dari depan sebelah kanan yaitu kebun yang ada pohon mangga gede-gede sama ada beberapa pohon kelapa disitu Mas Samsul sering nengok kesana ditanya Sul kenapa sih Sul ada apa sih Sul disana oh enggak apa-apa nanti kita jam 9 masuk aja yuk katanya nanti bakalan dingin gitu jadi alasan-alasan Mas Samsul itu udah mulai agak susah diterima bakalan dingin gitu emang dingin apanya dingin dari mana kata si Mas Birin ya Mas Birin cuman ya sudahlah kalau kayak gitu ya udah biarin aja sampai akhirnya jam 9 malem bener-bener memang ada sesuatu yang berubah disana pertama mereka itu ngedenger Mas Birin ada sesuatu yang jatuh jubrak gitu dan ternyata itu batang daun kelapa itu yang gede itu belarak ya itu jatuh jubrak gitu kan kaget si Mas Birin Astaghfirullahaladzim bapaan pas ditengok oh itu pohon kelapa soalnya di atas itu ada bulan jadi cahayanya cukup nembus lumayan cukup kelihatan disitu ada belarak jatuh disana Mas Samsul itu bentar lagi kita masuk yuk katanya begitu oh yasul yasul nah Mas Birin kan jadi pandangannya tuh teralihkan ke arah sana ya ke arah kebun dia samar-samar itu ngelihat tapi samar-samar dia belum yakin gitu itu kayak orang ukurannya tuh kecil jadi awalnya dia ngira kalau itu adalah kucing atau ya apalah musang atau apa jalannya merangkak begitu mendekati itu tadi daun kelapa batang kelapa itu yang ini apa namanya yang jatuh itu muncul satu karena ada bulan itu samar-samar terlihat warnanya ya hitam-hitam semua begitu dua nambah lagi tiga nambah lagi loh kok makin banyak Mas Birin kan jadi ngeliatin kesana terus ini Mas Samsul sama Mas Arya tuh masih ngobrol sampai akhirnya Mas Samsul pun bilang Rin kamu ngeliat apaan Rin gitu nggak tahu sul itu kok kayak apa sih ya kucing atau apa ya sul ya nah disitulah Mas Samsul yudah yuk kita masuk yuk kita masuk katanya begitu oh iya 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 akhirnya pada apa namanya angkat badan gitu ya minumannya pada dibawa masing-masing bantu-bantu diberesin semuanya tiker pun di lipat dibawa masuk ditaruh di ruang tamu tersebut mereka itu masuk ke kamar depan yang kamarnya itu tadi kamarnya si Mas Samsul Mas Birin pun penasaran Sul kenapa sih Sul kata si Mas Birin gitu ya enggak enggak apa-apa enggak apa-apa nah disitu meskipun di luar terasa dingin ya dingin karena angin berhembus begitu mereka masuk kamar itu kan jendela udah ditutup pintu juga dari tadi nutup alasannya biar nyamuk enggak pada masuk nah tapi ada sesuatu yang bikin enggak nyaman di kamar itu rasanya itu gerah Mas Birin pun sampai ngomong ke Mas Samsul di luar dingin tapi kok disini gerah ya Sul ya katanya begitu ya orang kamar rapet begini Sul buka aja jendelanya katanya Mas Samsul itu enggak 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 Rin enggak Rin jangan jangan dibuka Rin gitu nah itulah awalnya Mas Birin itu ya memang tamu dia itu tamu gitu ya tapi yang namanya orang kan pasti ada harapan-harapan tapi sepertinya main ke rumahnya Samsul itu banyak aturan gitu enggak bisa sampai malam di teras sana terus udah gitu mau buka jendela aja enggak boleh gitu ya mungkin alasannya masuk akal sih nyamuk atau gimana tapi ini tuh gerah loh ini tuh engap sampai akhirnya ya sudah Mas Birin sabar sabar apa namanya udahlah biarin aja aku namanya juga tamu seperti itulah nurut aja lah lama-lama kan badan yang tadinya gerah bisa menyesuaikan dengan suhu di ruangan itu gerah pun berlahan mulai hilang cuman ya itu tadi Mas Birin itu agak sedikit bete aku kesini tuh pengen nikmatin suasana di sekitarnya rumahnya Samsul tapi kok malah berakhir di kamar ini gitu ya itu agak sedikit kecewa tapi Mas Birin diem aja gitu ngerokok tetep ngerokok Samsul juga tetep ngerokok nah Arya itu akhirnya cerita Rin mungkin Arya ngerasa kali ya waktu itu ngomong Rin sorry ya katanya begitu loh sorry apa ya Rin ini memang mungkin Samsul gak enak mau ngomong ke kamu kali jadi kasih tau aja atau kamu aja sul mau yang ngomong enggak enggak kamu aja ya yang ngomong ya soalnya kalau misal aku yang ngomong kata Mas Samsul nanti takutnya aku terlalu mengada-ngada katanya begitu oh ya sudah kenapa kenapa kata Mas Birin ya Mas Arya pun melanjutkan jadi gini Rin bukannya gimana-gimana aku juga memang pernah ya aku sama ini kan udah kenal lama gitu ya udah sering main kesini ada kita kenal berapa 4 atau 5 tahun ya sul ya iya sekitar segitu nah itu udah aku sering main kesini dan memang seperti itu apa yang dilakukan sama Samsul itu ya bener gitu karena ada alasannya alasannya kenapa jadi begini di kebun yang di sebelah itu yang di sebelah sana itu di tengah-tengahnya itu ada makam katanya lu makam apa enggak tahu ada yang bilang itu makam monyet katanya begitu loh maksudnya gimana iya itu makam monyet bukan makam orang bukan itu makam monyet cuman ini tuh dari dulu-dulu banget ya dari dulu-dulu banget aku juga nggak tahu kapan warga sini juga nggak ada yang tahu kapan nah disitu itu ada makam sul kamu aja yang jelasin gitu nggak mungkin Mas Aryanya merasa oh aku nggak terlalu menguasai hal ini akhirnya Mas Samsul pun gantian dia yang mencari ya disitu tuh ada makam monyet kata warga sini kata orang-orang tua makam berarti kecil segini enggak makamnya itu gede gitu sama kayak makam kita lah kayak makam orang panjang ada nisannya segala macam cuman katanya itu tuh makam monyet sebenernya emang monyetnya gede ya itu dia monyetnya itu gede banget jadi zaman dulu itu disini nggak ada monyet kata si Mas Samsul disini tuh nggak ada monyet sampai suatu hari warga itu menemukan secara nggak sengaja itu ada monyet di atas pohon warga pun berusaha nangkep tapi nggak ketangkep-tangkep akhirnya dia pun hidup disini warga juga udah bosen gitu ya udah biarin aja nanti juga pergi sendiri setahun dua tahun tiga tahun eh dia mulai nggak kelihatan warga pun banyak yang nanyain gitu sampai akhirnya suatu hari ada satu warga ngelihat monyet tersebut itu lagi berada di atas pohon kelapa waktu dan warga itu pada kaget semuanya monyet itu tuh gede banget gede kayak orang katanya segitu udah segede itu masa sih monyet bisa seperti itu bisa segede itu bukan monyet itu kali ini monyet itu ada ekornya gitu kan biasanya yang gede-gede kayak gorila atau orang utan atau simpan sedih gitu itu kan nggak ada ekornya ini tuh ada ekornya jadi itu monyet bukan kerak kata mas samsun oh gitu ya terus gimana nah akhirnya apa warga pun pada ngumpul semuanya dan mungkin warga karena merasa takut terancam atau gimana gitu ini membahayakan soalnya udah gede banget gitu pohon kelapa itu pun ditebang supaya ya si monyet besar itu tuh turun dia tuh ditebang di ini ini dia diem aja di atas gitu sampai akhirnya pohon roboh monyetnya pun jatuh si monyet itu jatuh diem aja begini terus apa dipukulin sama warga monyet itu dipukulin ya dia balik nyerang dong warga tambah marah ya konflik lah disana sampai akhirnya monyet itu sendirian dan dia pun akhirnya tewas disana kondisinya itu ya mengenaskan dan seperti itulah dia mati akhirnya dikuburin di kebun itu segede apa emang beneran segede orang segede orang bahkan lebih gemuk dari orang katanya begitu ini orang dulu ya yang cerita kata mas samsun udah itu sejarah masalah makam itu tadi lah terus apa hubungannya kalau kok malem kita nggak boleh di luar sana mas Birin kan masih penasaran dengan hal itu jadi gini ya warga sini tuh percaya kalau sosok monyet itu masih ada lah tapi sosok dalam benduk lain sosok gaibnya atau apa itu tuh masih ada masih suka berkeliaran dan banyak warga termasuk bapak ibuku aku juga ngalamin malem-malem kita masih tongkrong-tongkrong gitu kita masih di luaran lewat dari jam 9 atau malem-malemnya jam 10 deh kata mas samsun apalagi udah ada satu itu yang jatuh gedubrak terus kamu katanya ngelihat ada kucing itu bukan kucing itu tuh monyet-monyet kecil katanya begitu monyet-monyet kecil iya itu monyet-monyet kecil nah biasanya nggak lama seperti itu ini yang pernah dulu aku alamin disini aku bapak ibuku itu lagi pada di depan di teras disitu nah tiba-tiba ya kami sampai malem begitu kan mirip kejadiannya ada yang jatuh seperti itu eh ternyata kami didatengin satu sosok itu sosok monyet gede cuman anehnya apa kalau monyet kan warnanya cenderung kecoklatan ya monyet lokal sini gitu warnanya cenderung kecoklatan kalau nggak ya warnanya abu-abu seperti itu ini tuh enggak warnanya tuh hitam bener-bener hitam pekat rambutnya itu juga panjang-panjang ada ekornya panjang itu jalan seperti monyet mendekat ke arah kami dari arah situ ya udah kami tuh masuk semuanya itu pertama beberapa bulan kami nggak berani keluar eh pas kami keluar kami mengalami hal yang sama dan ini jalanan ini kalau malem itu sepi selalu sepi warga itu takut kalau udah malem lewat sini itu biasanya di sampingnya atau di belakangnya itu akan diikutin sama sosok monyet yang gede itu kata si mas samsul beneran kayak gitu beneran mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu pintu jendela itu ada yang gebrak-gebrak brak-brak-brak gitu kan pada lompat semua namanya lagi tegang gitu astaghfirullahaladzim kata si mas birin sul itu apa sul kata si mas samsul gini nama samsul ngomong bah ya beneran ngapunten mbah dia cuman bilang begitu mbah minta maaf mbah dia cuman begitu ya ini mas birin kan bingung sul siapa sul katanya begini aja diam aja eh di gebrak lagi brak-brak-brak begitu akhirnya apa udah diam mereka semuanya terdiam nah setelah itu udah gak terjadi apa-apa mereka pun ngobrolin yang lain sampai kurang lebih sekitar jam setengah satu pagi setengah satu pagi satu persatu pada tertidur terakhir itu mas birin mas arya udah tidur mas samsul juga udah tidur mas birin gak bisa tidur gara-gara kepikiran hal tadi akhirnya apa dia pun penasaran jendela itu dibuka aku mau ngerokok disini biar gak terlalu ngak jendela tak buka ada teman-temanku aman lah gitu padahal tadi udah ada kejadian seperti itu ya tapi mas birin juga satu penasaran kedua juga ya biar gak pengap di kamar terus akhirnya jendela dibuka baru ngebuka jendela begini itu di depan itu udah ngejogrok satu monyet gede bentuknya tuh kayak monyet gede matanya itu gak nyala jadi mukanya karena gelap gitu ya jadi gak ngebentuk lah mukanya seperti apa dari situ mas birin itu mau ngeraih jendelanya itu kan susah gubrak 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 ketakutan si mas samsul si mas ini pun kebangun berin kok dibuka sirin kok dibuka sirin akhirnya ditutup sama mas samsul grep ditutup lagi disitu mas birin itu udah ngos-ngosan sul maaf ya sul maaf ya sul iya kamu ngapain dibuka gitu kan ribut bapak ibunya mas ini juga ikut datang kesana akhirnya ditenangin sama bapaknya si mas samsul udah sul gak apa-apa sul ini temanmu birin kan juga gak ngerti dia mungkin penasaran seperti itu dan kamu udah lihat kan rin katanya nji pak aku udah lihat pak dan aku gak berani ini lagi pak aku percaya pak kata mas birin ya sudah kalau kayak gitu udah gak apa-apa gak usah diperpanjang ya udah gak apa-apa biarkan dia disana kalau malam hari ya kita disini nanti siang harinya gantian besok pagi kalau mau main kesana mau lihat kuburannya juga boleh udah malam itu pun mereka tertidur keesokan paginya beneran mas birin itu penasaran akhirnya dianterin samsul sama Arya juga kesana ngelihat makam tersebut makam tersebut ya itu emang bener kayak maka manusia cuman diatasnya itu ada batang kelapa disana ya ada nisannya terus ada itunya ada batang kelapa yang mungkin tadi malam jatuh karena di tempatnya itu udah ada dari situ udah mas birin pun percaya oke 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 dan akhirnya ya mas birin pun pulang lagi ke rumahnya membawa cerita untuk pamannya itu aja satu cerita dari mas birin terima kasih banyak mas birin kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya doa dari kami untuk saudara-saudara di Palestina sana juga saudara-saudara kita orang-orang nusantara dimanapun berada sampai jumpa episode selanjutnya Lapa Koror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.